musik kita pusing-pusing badar oke, selamat datang kembali di channel saya, Rafael Spasku Flop dan sekarang kita berada di Singapura dan sekarang saya mau jumpa dengan sama Bang Yus yang merupakan kawan dari Singapore Mood Squad dan hari ini kita mau pusing-pusing Singapura kita juga akan memberikan banyak edukasi di sini seperti informasi mengenai rumah-rumah heritage Singapura tempat-tempat wisata yang mungkin wajib dikunjungi dan yang pastinya sidecar ini disewakan atau di foreign ya dan untuk satu kali trip dalam satu jam itu itu $160 Singapura jadi kalau teman-teman mau mencoba sensasi yang beda trip di Singapura inilah tempatnya oke selamat menikmati ini kita tetapkan terima kasih dan ini kita akan menangkap ini akan kembali di Singapura dan kita akan menangkap hingga mau ngetanam-tanaman yang jalan-jalan tinggi itu gerai punya tempat yang sebelah itu ada watercol tinggi oke, balik lagi berada Sista sekarang kita masih di daerah Marina Bay yes dan ini kita di F1 Track gila gak? jadi Singapura itu sebuah negara kecil ya kan, negara kecil tapi dia punya F1 Track dan kalau misalnya lagi ada event F1 itu harus ditutup ya sebagian ya ya, jalan rayanya ditutup rayanya ditutup, gila gokil ya, itu dia Singapura nih, nih jalan F1 nya nih nah ini sama Track F1 Track Track-nya malam? Track-nya malam oh jadi satu-satunya di dunia yang Track-nya malam, di sini lah satu-satunya di dunia yang Track-nya malam, F1 tapi terang kali berada ya dia akan terang oke lalu kita lanjutkan kembali tiga manis lalu kita lanjutkan kembali lalu kita lanjutkan kembali kembali sekarang lee timp serangan kembali nah ini tinggal dos selamat datang kembali di channel saya dan sekarang kita di daerah Marina B ini salah satu tempat yang Singapura banget gitu kan sekarang di sana Merlion terus Marina B terus ada Singapore Flyer dan ini adalah salah satu jalur F1 juga dan especially kalau misalnya teman-teman datang ke Singapura dan pakai sidecar itu kita bisa masuk ke beberapa jalur seperti tempat ini ini kalau motor biasa nggak bisa masuk atau kalau mobil biasa itu kita nggak bisa masuk di sini tapi kalau sidecar bisa banget gitu ya makanya jangan lupa follow Instagramnya Singapore Sidecar oke guys selamat menikmati ini 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 di sini kalau teman-teman di Singapura itu biasanya menyebutnya Amsterdam ini awalnya adalah kampung kebanyakan orang-orang Arab tinggal di sini dan sampai sekarang ini kalau dilihat dari bangunannya old school juga ya bangunannya 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 yang ikan 그냥 yang yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!